Pada saat masuk Islam Saat baru bersahat Itu Sembunyi-sembunyi atau Orang tua tahu? Enggak, saya itu Kabur dari rumah, kik Kalau orang tua tahu Bahaya itu Orang saya kabur dari rumah Saya teru keserang itu kan, saya kabur dari rumah Itu, cuman papa saya udah meninggal Waktu saya jadi muslimah Jadi, ya gitu Mama saya juga sempat marah-marah juga sih Pas saya pulang, terus saya pake kerudung juga dia Ngapain sih lo pake-pake tudung Gitu kan, dia bilangnya Tudung, kerudung itu tudung Bilang, ya kenapa memang, gak usah lo Ntar lo jadi aneh, tau gak sih lo keliatannya Maksudnya, gue kan orang Cina, maksudnya gue Anak gue pake kerudung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Alhamdulillah Sahabat Mualak TV Insya Allah akan berbagi kisahnya kepada kita semuanya Dan insya Allah beliau merasumber yang luar biasa Tapi sebelumnya, jangan lupa Sifana channel Baik, mungkin sudah tidak sabar lagi Kita langsung saja sahabat narasumber kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dari TK sampai SMA tuh sekolah Buddha Jadi, otomatis saya Buddha Dan kebetulan mama saya juga kan Kok lucu sih Saya sempat diajak ke Kelenteng Seperti itu kan Karena saya keturunan Tiongkok Diajak ke Kelenteng Terus terakhir mama saya masuk ke Buda Jepang Nah, saya juga sempat diajak juga tuh ke Buda Jepang tuh Saya belajar juga Bukan belajar sih Apa sih? Ya diikut-ikut lah Masih kecil gitu kan Suruh sembayang Itu ya ikut mama sembayang Sembayang gitu kan Ada kayak Baca-bacaannya lah Doa-doanya pakai bahasa Jepang Tapi tulisan Latin gitu Saya sampai hafal juga itu Di buku doanya kecil kan Karena pagi baca doa itu gitu ya Terus siang Eh, pagi, sore Kalau gak sehari pokoknya tiga kali lah doanya Sampai hafal juga gitu saya Karena sering ikut Ada perkumpulannya Saya juga disuruh ikut-ikut Namanya masih kecil kan Belum terlalu memikirkan agama lah Jadi masih ikut-ikut orang tua gitu Nah, pas sudah mulai SMA Saya waktu itu kan Karena suka ikut pelajaran agama Buddha Disuruh ke wihara tuh Wihara di bangga besar waktu itu Nah, ikut-ikut aja Ikut sembayang Nah, teman saya sebangku saya nih Teman sebangku, teman deket lah ya Namanya Lilis tuh Saya masih inget Lilis Suryani Nah, dia tuh Ngomong ke saya satu kali nih Katanya Nama saya kan sebelum jadi muslimah kan Frida ya Aslinya kan Frida Sekarang kan Siti Farida Mutmainah Atau Sifanah Nah, jadi saya dulu Dak gitu Dia panggil saya Dak gitu Dak, eh bukan Dak Frid Kalau saya panggil sekolahnya Frid Frid, Frid, Frid Frid lu, mau gak Belajar Alkitab yuk Katanya nanti Gue lagi belajar Alkitab nih Sama Cici Kata dia Dia bilangnya Cici Kata dia pikir orang Cina Padahal orang Batak gitu ya Orang Batak kan putih-putih kan Nah, sama Cici nih Baik orangnya nih Belajar mau gak gratis kok Kata dia Kayak gimana sih Saya gak tau Alkitab Sama sekali gak tau tentang Alkitab Tentang Bible gitu ya Gak tau saya Oh iya Boleh lah Saya memang suka main ke rumah Si Lilis ini Di daerah Laksa Situ Jumatan 5 kan Diajakin saya ke rumah dia tuh Terus Dengar-dengar aja Oh kayak gini Saya gak tau itu saksi Yehovah Gak tau awalnya Saya pikir Oh belajar Bible gitu kan Yaudah belajar Belajar Nah udah gitu Ternyata saya denger-denger Oh ini nama Allah Itu Yahweh Katanya YHWH Atau Yahweh Atau Yehovah Ada di kitab apa tuh Bilangan apa ulangan gitu Masalah tulisannya huruf besar semua Itu Tuhan Itu katanya itu Yahweh itu aslinya Cuma diganti sama LAI Jadi Tuhan Huruf besar semua Kata dia gitu Aslinya tuh bahasa Ibrania tuh Yahweh Nama Allah kita itu Yahweh Kata mereka begitu kan Nah udah Terus mereka mengajarkan Yesus itu Ketusan gitu kan Bukan Tuhan Nah menurut saya ini Ajaran ini masuk logika saya lah gitu kan Saya sih belum Belum tau secara mendetail Mengenai ajaran kekristenan Selain saksi Hova Cuman Pas saya Dengar-dengar sih memang Pas udah mulai besar gitu saya ya Saya sempat waktu itu kan Ke gereja GKI juga Nah disitu kan memang mereka kan Menuhankan Yesus tuh Saya bandingkan dengan SISC Kok SISC gak menuhankan Yesus nih Nah menurut saya justru Lebih masuk di akal Ajaran dari SISC gitu loh Dari saksi Hova ini kan Nah terus tuh saya belajar Tapi saya denger-denger lagi Mama saya bilang ini Lu saksi Hova tuh sesat-sesat Ngapain lu belajar saksi Hova gitu kan Ah saya pikir sesat apanya gitu kan Orang mereka orangnya baik kok Terus kan ajarannya juga Masuk akal gitu ya Menurut saya waktu itu kan Nah udah gitu udah Saya belajar-belajar Terus saya emang kan Orangnya termasuk religius ya Kalau saya udah satu agama Menurut saya itu benar Saya terus gitu Jadi saya gak peduli Apa kata orang mau sesat kek Apa kek Kalau menurut saya itu udah Ajarin itu benar Ya udah saya belajar terus gitu Jadi saya orangnya Gak pernah mempermainkan Masalah soal agama lah gitu Serius gitu Nah udah belajar Sampai dibaptis Terus udah dibaptis Nah saya mulai tuh Diajarin Jawab pertanyaan dulu tuh Udah selesai dua buku Saya belajar Jawab pertanyaan Ada seratus pertanyaan Kalau gak salah Sebelum dibaptis Jawab pertanyaan Terus baptis Baru saya diajarin tuh Boleh diikut-ikut mengabar Dari rumah ke rumah Gitu Jadi saya Ya disuruh jadi penginjil lah Karena menurut mereka itu kan Di dalam Bible Katanya dikatakan Kita harus memberitakan injil Kepada Yesus kan berkata Katanya pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Gitu kan Kenapa kita gak pergi Kita di rumah aja Ya kita harus pergi Kata mereka harus mengabar Katanya Ya udah saya ikut tuh mengabar Walaupun saya Masih Masih junior kan Masih junior Jadi saya ikut senior saya Berdua cewek juga gitu Mereka yang senior ini yang Mengetuk pintu Gitu kan Terus saya juga diajarin Kalau misalkan Lihat-lihat ada rumah orang Islam Jangan dimasukin Katanya gitu kan Yang ada kelihatannya Orang Islam nih Kita lewatin aja Kita carinya orang-orang Non-Muslim lah gitu Kayak Buddha Kristen Hindu Apapun itu boleh Kecuali Islam Saya juga gak bertanya Kenapa sih gak boleh orang Islam Cuman Saya denger-dengar mereka bilangnya Karena Orang Islam itu kan Katanya Gak boleh Ada keyakinan mereka itu Gak boleh Kita Mengajak Masuk-ngajak Masuk orang ke agama kita Gitu loh Jadi kan kita tinggalin negara Yang mayoritas Islam Gitu kan Jadi kita sebaiknya Yang menghindari konflik Seperti itu Gitu loh Karena kan gak boleh Dalam Islam kan Memang gak boleh Kita mengajak orang Masuk ke agama kita Gitu Ya kan Atau orang lain Ngajak kita masuk ke agama Dia kan Gue gak boleh Gitu kan Jadi Saksi Yehova ini Mengajarkan Kepada saya juga Gak boleh Mengabar ke rumah-rumah Orang Islam Gitu Jadi ya Sudah saya menurut-nurut Aja lah Pokoknya udah gak boleh Ya udah ikut-ikut Jadi saya memperhatikan Teman saya ini Ngabar Oh caranya begini Bahasa-basi dulu lah Gitu kan Gimana caranya Supaya Atau milik rumah ini Tertarik gitu Kita bukan jual majalah loh Katanya kita ini Menawarkan berita baik Dari majalah ini Namanya Menara Pengawal Gitu kan Kita bukan jual majalah Mereka itu bilang Kita bukan jual majalah Ini majalah Kalau perlu dikasih gratis Jual gak apa-apa gitu Yang penting Mereka menerima Berita baik gitu Dari Injil Dari Bible Kayak gitu Udah lumayan lama juga sih Saya ngabar Tapi saya Kadang-kadang saya juga Bantu Menambahkan juga Ketika teman saya lagi Ngasih kesaksian Ke pemilik rumah Gitu Nah udah gitu Saya sempat vakum juga tuh Sempat vakum Waktu itu ya berapa lama tuh Gak aktif lah Saya Waktu saya gak aktif itu Saya sempat juga tuh Ke gereja-gereja Diajak teman saya Itu mah Bukannya saya mengimani Cuma sekedar diajak Saya pengen tau Ini gereja ini Kayak gimana sih gitu Saya penasaran juga kan Gereja Pantai Kosta Pernah saya lihat Gitu Saya sempat shock juga gitu kan Kok ibadahnya kayak gini Kan berbeda ya Sama saksi Jehova ya Kalau Pantai Kosta itu kan Lebih heboh gitu Kayaknya ada basa roh Gitu Tiba-tiba lagi berdoa Tiba-tiba Yesus Gitu Tiba-tiba Teriak-teriak gitu Saya kan kaget gitu ya Orang kenapa Gitu ya Terus ada lagi Teman saya ngajak lagi Ke gereja katolik gitu Kok kayak gini Kalau gereja katolik Lebih tenang sih Tapinya Ya banyak patung-patung Gitu kan di dalamnya Terus gitu kan Oh kayak gini Ya saya pengen sekedar Pengen tau aja gitu Tapi saya gak Saya udah yakin gitu Saksi Jehova itu Yang paling bener gitu Di antara Karena gak menuhankan Yesus cuman Kepengen tau Cara beribadah Dari gereja lain Itu seperti apa sih Itu kan ternyata berbeda ya Dengan Saksi Jehova gitu Saksi Jehova itu kan Kayak dengerin ceramah Kita duduk aja gitu Dengerin ceramah Udah gitu udah Memang ada nyanyi-nyanyi Tapi gak lebih fokus Ke nyanyi gitu Kalau mereka itu Gak ada nyanyi-nyanyi juga sih Seperti itu Nah terakhir-terakhir Terus saya ketemu Sama teman saya Kalau Saya bisa hijrah Ke Islam itu ya Maksudnya kenapa saya bisa Menemukan Islam gitu Itu ketika itu Teman-teman saya Memang mayoritas kan muslim ya Misalnya saya kan Gak membeda-bedakan agama Itu saya Apalagi vakum juga Di Saksi Jehova Saya udah Udah meninggalkan Saksi Jehova Karena menurut saya Saksi Jehova itu Terlalu ekstrim ya Dalam hal pergaulan gitu Jadi mereka itu Gak suka ngeliat Kita tuh deket-dekat Ada hubungan dekat gitu Dengan lawan jenis Yang bukan Saksi Jehova gitu Jadi terlalu mengekang Saya orangnya gak suka begitu Menurut saya Biarin aja sih Namanya kita mau bergaul gitu kan Nah jadi saya disitu Udah mulai males gitu Saya udah mulai Gak ikut Perkumpulan mereka gitu Kalau ke balai kerajaan Udah gak suka dateng Mereka sempet nyamperin Ke rumah saya Tapi saya udah mulai Nah males lah gitu Akhirnya Kebetulan teman saya Ada yang muslim ini Dia Dia kan tau gitu ya Saya tuh udah mulai Inilah Udah mulai gak terlalu aktif lah Udah gak ada kegiatan agama gitu Memang dia suka Ngasih-ngasih link-link youtube itu Dari dokter Jakir Naik Ke saya juga gitu kan Karena saya kan Karena dia tau saya udah Gak aktif di Saksi Jehova Mungkin ya Ya udah kayak agnostik gitu lah Kurang lebih Ya karena menurut saya Agama tuh gak ada yang bener Kecuali Saksi Jehova Tapi saya gak bisa menerima Saksi Jehova itu Memberikan peraturan seperti itu Gitu kan Nah saya jadi udah pikir Ya udahlah Biarin lah saya Mendingan kayak begini aja gitu ya Jadi Saya masih Karena belum tau tentang Islam juga Waktu itu kan Nah teman saya ini Kasih-kasih link Tentang Apa Dokter Jakir Naik gitu Tadinya saya gak mau lihat Apaan sih ini link-link ginian Terus dia bilang Coba dia lu lihat aja Itu mah Ini kok diskusi Kata dia gitu kan Saya lihat-lihat Oh iya Oh ini dokter Jakir Naik Dia lagi Kayak diskusi sama orang-orang Dari Kristen Ada Hindu Ada Buddha Segala macem kan Ada Saya nontonin Semuanya Dari awalnya gak tertarik gitu Sampai akhirnya Saya nontonin itu semua Video dokter Jakir Naik gitu Karena saya Saya lihat ini dokter Jakir Naik ini ya Ini bukan Bukan orang bodoh Dia tuh orang pinter gitu Sudah menyelidiki semua kitab suci kan Namanya bisa jadi dokter kan Gak mungkin orang bodoh gitu Dia menyelidiki semua kitab suci Terus Dibandingkan dengan Al-Quran Ternyata Al-Quran ini yang Paling Gak ada kontradiksi gitu Nah saya disitu mulai berpikir Oh tadinya saya pikir Saksehova yang paling benar ya Ternyata ini Islam ini yang paling benar gitu loh Karena karena saya lihat Dari kitab sucinya Ternyata patokan suatu agama itu Ya kan Bukan masalah dari Karena gak menuhankan Yesus Tapi sudah lihatnya dari kitab sucinya Karena dalam Islam sendiri juga Mengimani Nabi Isa Atau Yesus gitu Cuman kan gak sebagai Tuhan Tapi sebagai Utusan Sama kayak Saksehova Tapi Saksehova ini Mengimaninya kan Bible Kalau dia kan Ada dunia Terjemahan dunia baru kan Kalau Saksehova Nah kalau Bible Kalau dibandingkan dengan Al-Quran Ini kan Al-Quran yang Apa Istilahnya yang Gak ada kontradiksi lah Setelah diselidiki oleh Dr. Zakir Naik ya Kalau punya Melakukan studi Perbandingan agama itu kan Dia punya institut gitu loh Institut untuk Melidiki semua kitab suci Dr. Zakir Naik kan Ternyata Al-Quran ini Yang paling gak ada kontradiksi gitu Dan juga Banyak yang kayak Misalkan ada laut Dua rasa Seperti itu yang belum diketemukan Udah dicatat di Al-Quran Dalmatisnya di Bible kan Gak ada kayak gini-ginian Gitu kan Gak ada seperti dalam Al-Quran Dari situ saya mulai Ternyata saya ini Dulu ini salah gitu Karena saya pikir Saksehova yang paling benar Tapi Ternyata ini Al-Quran ini Yang paling benar gitu loh Bukannya Bible Maksudnya Karena Bible itu Memang Awal-awalnya sih Kayak misalnya Kan memang Mati Islam ini Harus mengimani juga Kitab sebelumnya ya Kayak Injil Kayak Taurat Jabur Injil gitu kan Tapi kan Kalau kitab-kitab itu kan Hanya untuk pada jaman itu Gitu loh Bukan untuk segala jaman Gitu Kalau Al-Quran ini kan Untuk sampai akhir jaman Gitu Jadi Gak Gak lekang oleh waktu Gitu loh Jadi selalu update Selalu up to date Gitu Untuk Sampai saat ini juga Itu gak bisa berlaku Gitu loh Maksudnya Gak ada batasan Untuk semua makhluk hidup Gitu Maksudnya Kalau kayak Misalkan Yesus Itu kan Dia itu hanya untuk Bani Israel Nah tapi Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kan untuk seluruh umat manusia Gitu kan Nah jadi dari situ saya Oh iya berarti Saksiyahufa itu Salah ya Maksudnya masih bener Yang paling bener ya Cuma Al-Quran Gitu loh Ya kan Saksiyahufa juga Gak mengimani Nabi Muhammad Gak mengimani Al-Quran Walaupun mereka itu Tauhid Gitu kan Gak menuhankan Yesus Tapi Tetap yang Yang agama itu Kan kalau di sisi Allah Cuma Islam Nah dari situ saya Merasa yakin Oh ternyata nih Pilihan saya ini Dulu ini nih Saksiyahufa itu Yang saya anggap Paling bener itu Ternyata salah juga Gitu loh Ternyata ya Islam Yang harusnya dari awal Saya pelajari Gitu loh Seperti itu si Aki Kurang lebih Masya Allah Terus Pada akhirnya Apa Menemukan Kebenaran Islam itu Dan akhirnya Bersihatan itu Gimana sebetulnya itu Ya itu Teman saya bilang Ya kalau kamu sudah Merasa yakin Ya sebaiknya ya Kamu harus mengambil Tindakan Jadi jangan cuman Ya udah yakin Tapi kita gak Melakukan apa-apa Itu kan Kita kan harus Memberikan kesaksian Kalau kita itu Beriman Kepada siapa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Beriman lagi Kepada siapa Kan harus Menyatakan Keimanan kita Gitu loh Ya kan Bukan hanya sekedar Oh iya dalam hati Oh iya saya percaya Dengan Al-Quran Saya percaya Dengan Allah Saya percaya Tapi gak Gak memberikan kesaksian Kita kan harus bersaksi Juga kan Di hadapan Allah Dan di hadapan manusia Gitu kan Jadi Teman saya bilang itu Kita jangan menunda-nunda Juga Kalau memang sudah yakin Karena kita gak tau Umur kita itu Sampai kapan Gitu kan Kalau kita misalnya Ntar malam kita mati Kita gak dalam keadaan Islam Nah itu kan Itu Resikonya kayak Terima sendiri Gitu kan Akibatnya seperti apa Kan tau sendiri Kalau kita mati Gak dalam keadaan Islam Gitu Di Al-Quran Gitu kan Dicatat Bahwa kita Hendaknya kita itu Mati dalam keadaan Islam Karena agama yang dirido Di sisi Allah Itu cuma Islam Nah resikonya apa Ya kita pasti akan Masuk neraka Gitu kan Kalau kita Gak berpihak Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita berpihak Berarti kepada musuhnya Allah Ya kan Makanya Apa yang Allah Perintahkan Ya harus kita lakukan Dengan cara bagaimana Ya harus mengambil tindakan Dengan memberikan Kesaksian Kesaksian itu Disebutnya syahadat Kalau dalam Islam Ya kan Syahadat itu apa Gitu kan Ya mengucapkan Dua kalimat itu Ya kan Asyadu ala ilaha illallah Asyadu ala muhammad Rasulullah Jadi saya bersaksi Hanya Allah Satu-satunya Yang layak disembah Dan hanya Nabi Muhammad Ya nabi utusan Allah Gitu loh Oh kayak gitu Yaudah saya bilang gitu kan Maksudnya ya saya sih Memang Udah yakin lah Islam itu yang paling benar Gitu Akhirnya saya tuh Waktu itu saya Sangadatnya di Pondok pesantren juga Di Baros Di Serang 2015 Itu saksinya juga Ada Kiai Haji Ustadz Ndai Ada lagi Pak Ustadz Ada lagi Pak Ustadz Pak Ustadz itu dua orang Kalau gak salah Jadi tiga orang Saksinya gitu kan Nah disitu Saya dibimbing gitu Dibimbing Mengucapkan bahasa Arabnya Terus dikasih tahu Terjemahannya Terus Ya itu Mulai pakai kerudung Gitu kan Menutup aurat Gitu Terus Saya yang kasih nama juga Itu Pak Ustadznya Itu Kiai Haji Pak Ustadz Ndai Itu yang kasih nama Nih saya kasih nama ya Nama muslimnya Siti Faridah Kan nama kamu Frida Jadi saya kasih Faridah Kan mirip-mirip kan Katanya Siti Faridah Pakai Siti Terus Faridah Mutmainah Saya bilang Saya bilang Kan panjang banget Pak Ustadz Saya bilang Itu mutmainah itu Panjang banget Kayak marmut Saya bilang Ada mut-mutnya Bukannya marmut Maksudnya Itu artinya bagus Mutmainah itu Artinya tenang Katanya gitu Biar kamu tuh Nanti orangnya Bersikap tenang Katanya Berjiwa tenang Kan nafsul mutmainah Artinya jiwa yang tenang Gitu kan Mutmainah itu tenang Katanya Jadi kamu tuh Ya semoga jadi wanita yang mandiri Kalau dia bilang Wanita mandiri Yang tenang Saya bilang ya Amin Insya Allah Saya gitu kan Memang saya Alhamdulillah ya Pak Ustadz Saya bilang saya Ya berterima kasih lah Dikasih nama yang bagus Gitu karena Karena saya Gue gak tau bahasa Arab Jadi saya pikir Mutmainah Kok panjang banget Gitu kan Kalau Siti Faridah kan Faridahnya ada Mirip-mirip nama saya Lah Frida Gitu kan Siti Faridah Mutmainah Yaudah Karena kepanjangan Jadi channel saya Saya singkat aja Namanya Tadi dulu channel saya Siti Faridah Mutmainah channel Cuman karena kepanjangan Udahlah Sifanah aja Jadi Sifanah channel Kan lebih simpel Cuman orang-orang pada pikir Nama saya itu Sifanah Gitu Padahal kan itu singkatan Sebenernya Siti Faridah Mutmainah Cuman orang-orang pada Manggilnya Sifah Sifah gitu Kayak Bu Uti Watimena Gitu kan Sangatnya nama saya itu Sifah Sifanah Mereka ada yang tau Ada yang gak sih Itu kepanjangan dari Siti Faridah Mutmainah Ada yang tau Tapi ada juga yang enggak Gitu Jadi ya gak masalah lah Bagi saya pokoknya Memang nama saya kan Memang Sifanah itu Siti Faridah Mutmainah kan Biar lebih singkat aja Gitu Jadi setelah saya bersahadat itu Saya langsung Masukin ke itu Suruh belajar dulu tuh Di pondok pesantren Ada kan di Daerah Baros Pondok pesantren Salafiah Kalau gak salah itu Ada Makom juga disitu Makom Kramat Nah disitu saya Belajar gitu ya Belajar Diajarin tuh Mbak Ustadz Pemilik pondok pesantrennya Cara sholat Maksudnya baca Hafalin ya Doa iftidah Gitu kan Terus Gerakan sholat Terus udah gitu Nah selebihnya Saya ini sendiri tuh Saya baca dari buku Petunjuk sholat itu Gitu kan Ada hafalin Memang kan Intinya kita harus Hafalin juga kan Doa-doa Untuk sholat gitu ya Pada saat Ruku Pada saat kita sujud Pada saat kita kan Kayak doa apa Doa kunut Kayak gitu tuh Saya hafalin sendiri Tuh dari buku itu Gitu loh Walaupun saya belum Bisa baca Arabnya ya Saya sempat tanya juga Ke Pak Ustadz Pak Ustadz Emang kalau orang Islam tuh Harus bisa baca Arab ya Saya bilang Kata Pak Ustadznya ya Gak harus Katanya cuman Kalau kita bisa baca Itu kan lebih bagus Katanya gitu kan Kalau kita bisa baca Arab Kan lebih bagus Kita kan bisa ngaji Itu kan ada pahalanya sendiri Kalau kita bisa ngaji Gitu kan Oh gitu Karena menurut saya Kayaknya susah banget ya Bahasa Arab Apakah saya bisa gitu Belajar bahasa Arab Gitu kan Tulisannya aja Ngeliatnya aja Udah kayak begitu Gitu kan Terus akhirnya Ya udahlah Cuman dalam hati Belum ada keinginan Mau belajar bahasa Arab Belum ada waktu itu Masa raya Waktu berjalan tuh Saya juga masih Belum terlalu Kafah ya Jadi kadang Pakai kerudung Waktu itu sih masih Pakai kerudung Lama-lama saya Gak pakai kerudung Gitu kan Sampai mereka-mereka tuh Kadang-kadang Kayak di tempat mama saya Gitu ya Dulu saya waktu Gak pakai kerudung Mereka gak nyangka Saya Islam Karena saya gak pakai kerudung Tapi justru sekarang Pas tahun yang keduanya Kenapa saya mudah-mereka Saya udah mulai gak pakai Gak pakai juga Terus Nah saya mulai Dapat hidayah lagi Nih udah Berapa tahun terakhir Empat tahun terakhir Kali mungkin ya Saya baru pakai kerudung Terus gitu Jadi saya Mulai Terus juga saya masih Ya gitu lah Teribat dengan Kayak misalnya Kegiatan bunyawi Gitu Suka nyanyi-nyanyi lah Di semule Kayak gitu kan Maksudnya Pokoknya gak bermanfaat lah Seperti itu Nah terus saya Suami saya Sempat negur saya juga Waktu itu kan Saya udah-udah mulai Dapat Udah Menikah lagi gitu Dapat suami muslim Negur saya juga Kamu daripada nyanyi semule Mendingan kamu ngaji Gitu kan Saya masih gak Selalu saya tanggupin gitu Suami saya Orang saya demen nyanyi Gitu kan Saya nyanyi aja Udah gitu Udah tuh Eh pas terakhir-terakhir ini nih Semenjak saya Yang saya bilang Dapat hidayah itu Saya mulai Tersadar gitu ya Kayak seolah-olah Allah tuh kayak Ngasih tau saya Kamu tuh harus Nurut Apa kata suami kamu Gitu Jadi istri tuh harus Begitu Harus Kalau suami nasihatin apa Harus nurut Karena saya kan orangnya Keras juga ya Jadi saya mulai Mempertimbangkan Oh iyalah Saya udah gak mau nyanyi Dismulai Gitu kan Saya nutup aurat Pakai kerudung Ya suami saya sih Apa Senang gitu Melihat perubahan Dalam diri saya Gitu ya Maksudnya udah mulai Mengikuti saran suami lah Gitu kan Ya Terus saya mulai Pengen belajar ngaji Gitu Saya panggil guru ngaji Ke rumah Gitu Itu Awalnya itu Saya belajar ngaji Juga Karena saya tuh Di sebelah kontrakan saya tuh Suka ada majlis taklim kan Pengajian ibu-ibu Suami saya bilang Kamu ikut pengajian tuh Saya bilang Aduh Saya pengen sih Cuma saya gak punya baju gamis Saya bilang gitu Maksudnya saya pengajian Pake cana panjang Saya bilang Pake kerudung Kan gak lucu kan Orang-orang ibu-ibu Pada pake baju gamis Saya bilang bagus Sampai pengen Beli baju gamis aja Ya Allah Saya bilang Gak punya duit ya Buat beli baju gamis Sampai begitu kan Saya kan Akhirnya Udah dah Nunggu suami saya dapet THR Lagi tuh Beli saya baju gamis Yang murah-murah aja Saking kepengen pengajian Itu gitu loh Saya sampai dalam hati saya Ya Allah Saya pengen pengajian Kalau gak dengerin Ibu-ibu di sebelah Lagi pengajian tuh Kepengen gitu loh Kepengen ikut Gitu sampai Ya Allah Saya tuh pengen punya baju gamis Ya Allah Saya bilang Saya pengen ikut pengajian Itu loh Di ibu-ibu di sebelah Itu kan suka solawat Gitu ya Kayaknya Mungkin Ya bukannya mungkin Memang Allah denger gitu kan Mungkin keinginan hati saya gitu Pas THR Udah lah Saya belilah Baju gamis Yang murah-murah gitu kan Beli aja berapa biji Kayak gitu sekalian gitu kan Buat saya pengajian Akhirnya saya pengajian Nah di pengajian itu Awal mula saya tuh Ketemu ibu-ibu Yang bisa ngajarin saya Ngaji gitu loh Mungkin itu juga Salah satu Keinginan saya kan Pengen bisa ngaji Ya Allah tuh denger gitu Tahu gitu Keinginan saya tuh Pengen bisa ngaji Pengen punya baju gamis Itu tuh dipenuhin semua Gitu sama Allah Jadi saya diketemuin Nama ibu-ibu Pas duduk di sebelah saya Ada ibu-ibu kan Nah dia yang mimpin Pengajian itu Waktu itu Karena bu ustazahnya Nggak dateng Terus saya bilang Bu Saya kan kenalan dulu dong Saya mau alap Oh iya Alhamdulillah Kan dia gitu kan Iya bu Saya pengen belajar ngaji bu Tapi saya bingung Ngari guru ngajinya Siapa ya Oh saya bisa Katanya ngajarin Saya bilang Oh alhamdulillah Itu pas sebelah saya Guru ngaji Gitu loh Akhirnya ya kapan Kita belajar Akhirnya tiap hari Saya seminggu Lima hari Belajar Walaupun cuma sejam Karena dia juga sibuk Suka ngajarin Ketempat lain juga Keliling Sejam ya Saya cuma bisa sejam aja Nggak apa-apa lah Cukup sejam Tapi kita setiap hari Katanya Oh yaudah Senin sampai Jumat Atau Senin sampai Sabtu Kalau nggak salah Saya lupa Wah tiap hari aja Sejam Nah disitu tuh Beliau ini Kebetulan memang Dari lulusan pesantren Sudah biasa ngajar Jadi tuh Saya yang tadinya Otaknya mungkin Sudah kurang Cepat Mengingat Diajarin sama beliau Ini langsung cepat Karena beliau Ngajarinnya tuh Teorinya tuh Bagus Menurut saya Jadi Untuk yang Belum tahu Huruf hijayah Kayak saya Jadi Saya kan pertama Lihat bentuknya tuh Kayak huruf Bak Al-asa Gitu kan ya Terus Segala yang Pokoknya susah-susah Saya emang liatnya Titiknya Nah gitu Eh bukan Lihat titiknya Lihat bentuknya Terus saya bilang Kok saya nggak ingat-ingat ya Ntar ketukar-tukar Bak Sama tak Ketukar-tukar gitu Kata ibu ini Jangan liat bentuknya Lihatnya tuh titiknya Katanya Titik di bawah itu Ya Katanya titik di atas tuh Tak Kalau titiknya dua Katanya Kalau di bawah satu Bak Di atas satu Nah Oh gitu Iya karena kenapa Kalau liat bentuk Kalau huruf Arab tuh Kalau udah disambung Kamu nggak kelihatan Bentuknya lagi Katanya Oh iya ya Saya pikir-pikir Iya juga sih Saya Kayaknya Mengingat tuh kan Susah begitu Dikasih tau beliau Begitu Langsung saya Oh iya bener juga Terus saya langsung Mulai cepet tuh Langsung mulai cepet Ingat gitu Maksudnya 25 Kan lumayan juga Dihapalin ya kan Nah akhirnya Langsung cepet ingat Langsung saya Dalam waktu Berapa bulan gitu ya Udah langsung Bisa gitu ya Terus beliau juga Sempat gini Bu Katanya ngomong ke saya Bu Ibu nyangka Nggak katanya Ibu tuh bisa Secepat ini Hapal kuruk hijaya Gitu Udah sampai ikro Berapa waktu terakhir Sama dia Ikro empat ya Ibu Pernah terpikir nggak Ibu tuh bisa Belajarnya Secepat ini gitu Enggak Saya bilang Saya juga nggak pernah Nyangka Ibu bisa secepat ini Katanya dia gitu Ya ini karena Karena ibu tuh Allah tuh tau Ibu tuh Kepengen cepet Bisa ngaji Makanya Allah Permudah Katanya gitu Semua itu kembali Ke niat kan Kalau niat kita Tulilah Kita pengen cepet Bisa ngaji Pasti Allah Permudahkan gitu Usaha ibu Iktiar ibu tuh Untuk bisa ngaji Gitu Kalau Allah tuh tau Maksudnya Keinginan hati Seorang tuh Pasti Allah tuh tau Gitu Dan Al-Quran itu Nggak sulit Bagi orang-orang yang Mau belajar Gitu Yang memang sungguh-sungguh Mau belajar Gitu Kata ibu itu Saya bilang Ya juga sih Abu Saya juga Nggak nyangka Ntarnya saya pikir Apa saya bisa Belajar ngaji Kalau saya masih muda Mungkin gampang Ngingetnya Nah ini kan saya Kadang-kadang lupa Itu aja Kalau nggak diajarin Itu ibu aja Saya ketuker-tuker Ntar Ba Eh salah Nak Aturan ba Jadi na Gitu kan Kata ibu Ibu Bu pelan-pelan aja Bu Bacanya Jangan cepet-cepet Iya saking saya Bersemangat Gitu loh Pengen ngomong Nak Jadi ba Eh salah Mak gitu kan Si ibu Jangan cepet-cepet Bacanya Kalau baca Al-Quran tuh Nggak usah cepet-cepet Yang penting benar Gitu kan Oh iya iya Bu maaf Saya bilang Ya alhamdulillah sih Cuman Saya ini Berhenti nih Sampai di ikrompat Makanya saya lagi pengen Karena saya pindah Kontrakannya Si ibu itu kan Udah nggak bisa ngajarin Saya lagi Jadinya Udah terstop Sampai di ikrompat Sekarang saya Belum Belum lanjut Sampai ke Yang Pokoknya dari ikrompat aja Belum-belum habis Gitu loh Jadinya Masih ada Saya sih masih ada keinginan Terus pengen belajar Walaupun masih ikro Juga nggak apa-apa Yang penting saya Bisa lulus Sampai ikro selesai Sampai bisa Apa namanya Pokoknya tatuitnya Bisa lah Jadi Panjang pendeknya Terus pokoknya Biar-biar sesuai Saya pengen bisa ngaji Gitu loh maksudnya Cuman belum menemukan Guru yang ini Yang bisa privat Gitu loh maksud saya Gitu loh Karena kalau itu kan Harus privat Kayak itu ibu kan Datang ke kontrakan saya Gitu kan Tiap hari Ya kalau itu nggak bisa Offline Setidaknya online Kayak gitu Ya nggak apa-apa Yang penting ada yang ngajarin saya Saya masih mencari gitu loh Guru yang mau ngajarin saya Ngaji Maksudnya karena Memang keinginan saya Dari dulu tuh pengen bisa ngaji Gitu loh Maksudnya seperti itu Siak Mungkin saya kepanjangan Ngomongnya Mungkin ada pertanyaan lagi Iya Masya Allah Terus Apa Di titik mana sih Bukti Akhirnya Memutuskan kan Dari dalam pencarian itu kan Pasti ada Apa namanya Titik terakhir Yang akhirnya Mantap Masuk Islam Ya itu Saya bilang Karena saya merasa Apa ya Walaupun banyak image Jelek ya Tentang Di luaran gitu Tentang Islam Yang kata Islam Beginilah Begono Apalagi waktu kerusuhan itu kan Tahu sendiri kan Yang tahun 98 Itu kan banyak Kejadian-kejadian Yang katanya Orang-orang Tionghoa Itu diperkosa-perkosain Terus mereka teriak Allahuakbar Allahuakbar Itu kan mereka kan berpikir Orang Islam itu kan Gila gitu Melakukan anarkis Kayak gitu Tapi saya Enggak Enggak melihat itu Di dalam ajaran Islam Karena saya berpikirnya Juga gini Kayaknya apa mungkin Orang melakukan Tindakan kayak gitu Terus dia teriak Allahuakbar Memangnya Allah mendukung Tindakan pemerkosaan Kan gak mungkin Itu jelas Dia mau menjatuhkan Islam Mana mungkin juga Emang ada agama Saya tanya nih Selain Islam Misalkan Ada gak agama lain juga Yang mendukung Pemerkosaan Kan gak ada Yang istilahnya Tuhannya Menyetujui Tindakan pemerkosaan Kan gak ada Apalagi Islam Islam juga Allah gak pernah Menyetujui Pemerkosaan Penjarahan Waktu itu kan Penjarahan ya Penjarahan Pemerkosaan Yang di daerah puluh itu Katanya orang-orang Cinanya tuh Diperkosa-perkosain Terus Pemerkosanya Teriaknya begitu Allahuakbar Saya bilang Bagaimana mungkin Ini hanya Oknum aja Yang mau menjatuhkan Islam Mana mungkin Islam mengajarkan Pengikutnya Untuk memperkosa Orang Itu kan gak mungkin Apalagi Melakukan tindakan Teriaknya Kayak begitu Itu jelas tuh Cuman mau menjatuhkan Islam Kayak misalkan Bom bunuh diri Itu juga bukan Orang Islam Mereka itu Hanya oknum Gitu loh Jadi mereka Mengatasnamakan Bukan mengatasnamakan ya Supaya orang tuh Berpikir Oh itu orang Islam Gitu loh Ya kan Mereka tuh mungkin Sengaja Pake kerudung Perempuannya Ya kan Supaya orang pikir Wah orang Islam nih Yang bom bunuh diri nih Ya kan Belum tentu juga Mereka Islam Kan semua orang Boleh pake kerudung Ya kan gak mungkin gitu ya Pemikiran saya tuh Ya gak mungkin lah Orang-orang Islam tuh Berbuat seperti itu Karena Dalam Semua agama Bahkan Bukan Islam aja Kan gak ada yang Mengajarkan tindakan Seperti itu kan Kayak bom bunuh diri lah Apa teroris gitu Gak ada Walaupun bukan Islam Apalagi Islam Gitu kan Nah gak mungkin Ini hanya untuk Yang menjatuhkan Islam aja gitu Saya gak percaya Dengan media-media Yang seperti itu Jadi saya lebih percaya Apa yang Ada di dalam Kitab suci Al-Quran Nah disitu saya Mulai baca-baca Al-Quran Gitu kan Saya disitu lihat Apa Di dalam Al-Quran itu kan Apa Ada banyak ajaiban Keajaiban dunia Yang Sudah dicatat Tapi baru Ketemukannya tuh Sekarang gitu Sedangkan 1400 tahun tuh Udah dicatat Di dalam Al-Quran Gitu kan Gak mungkin juga Nabi Muhammad Misalkan Ada bintang pengetuk Terus Nabi Muhammad Emang punya alat gitu Buat dengerin Di luar angkasa Ada bintang pengetuk Kok bisa tau sih Kok bisa dicatat Ya Al-Quran gitu loh Ya kan Terus di dalam Dasar laut Ada api Yang bisa hidup Di dalam laut Emang Nabi Muhammad Ngelam gitu Ke dalam laut Gitu lihat Kan enggak Terus dari mana Nabi Muhammad Tau Itu kan jelas Bukannya perkataan Nabi Muhammad Perkataan dari Allah Melalui Nabi Muhammad Gitu loh Nah dari situ Saya mulai berpikir Berpikir gitu ya Memang kan orang Kalau Islam itu kan Hanya untuk bagi orang-orang Yang mau berpikir gitu kan Yang mau menggunakan Akal sehat gitu Jangan cuman Sekedar apa ya Dengerin kata orang aja gitu Maksudnya dengan Hanya imani-imani gitu kan Walaupun enggak masuk logika Juga diterima aja Kalau saya enggak bisa begitu Kalau saya harus masuk logika saya Jadi Terus di dalam Al-Quran juga kan Banyak tuh Kayak misalkan Sidik jari Terus Asal-muasal besi itu Dari mana gitu kan Besi itu dari luar angkasa Ya kan Lempeng-lempengen Dari pecahan-pecahan Dari meteor gitu Dari luar angkasa itu Allah datangkan ke bumi Untuk manusia Itu menjadi besi gitu kan Karena Allah tahu Kebutuhan manusia akan besi gitu loh Nah itu penemuan kayak besi Penciptaan besi Asal-muasal dari mana Itu kan di Al-Quran ada Kayak di laut yang Apa laut yang Ada dua rasa yang di surat Ar-Rahman gitu kan Nah terus lagi Banyak lah pokoknya Janin Pembentukan janin Nah itu Mana ada sih kitab suci Yang sesempurna Al-Quran gitu loh Yang paling lengkap ya Mulai dari Kita bangun tidur Sampai kita mau tidur Gitu kan Semua tuh diatur Jadi bukan hanya sekedar Agak Islam ini bukan Sekedar agama ya Jadi mengatur sistem Peradaban manusia gitu loh Jadi Dan juga Untuk segala zaman gitu loh Jadi semua pertanyaan manusia Ada jawabannya di Al-Quran Kayak Kenapa? Karena Allah sudah tahu kan Allah yang menciptakan manusia Jadi Allah tahu dong Apa yang nanti akan Dipertanyakan manusia Allah sudah siapkan jawabannya gitu Di dalam Al-Quran gitu Jadi Udah paling sempurna lah Udah gak ada kitab suci Yang selengkap Yang paling terjaga Keotentikannya tuh Cuma Al-Quran aja gitu Kenapa? Kalau Allah sendiri kan Berjanji di surat Al-Waqarah kan Bahwa Allah juga yang akan Apa Allah yang menurunkan Al-Quran Tidak ada lagi keraguan di dalamnya gitu kan Berarti kan Kita gak perlu ragu lagi Al-Quran itu Allah yang menurunkan gitu Yang udah paling sempurna lah Gitu kan Bahkan kita Bahkan untuk orang-orang yang Musrik aja kan Allah menantang Coba kamu buat satu surat Misalnya Kalau memang kamu ragu Akan Al-Quran gitu Buat aja satu surat Gak akan bisa Gak akan pasti bisa gitu Kenapa? Ya karena itu memang Al-Quran itu dijaga gitu Sama Allah Buktinya apa dijaga kan Banyak penghafal Al-Quran Ya kan Kalau misalnya kita mau nambahin Satu ayat penghafal Al-Quran Kan pasti tahu Ini tadi ayat ini gak ada Gitu loh Dia udah hafal itu Memorinya tuh udah ada Gitu Nabi Muhammad S.A.W. juga dulu Pake memorinya Kan untuk mengingat Gitu loh Dari yang Malaikat Jibril Sampaikan Diingat oleh Nabi Muhammad Jadi memang Al-Quran ini Firman Allah ini Memang Apa ya Allah ciptakan itu Dengan menggunakan Akal kita gitu loh Kita Otak kita itu Mampu mengingatnya gitu Karena memang Allah ciptakan itu Kan kalau daya ingat kita Kan gak mungkin lupa Kalau kita tulis Kertas bisa hilang Udah Sekarang contohnya Bible Bible semua dibakarin gitu Ada gak yang bisa Hapal Bible? Kan gak ada Kalau walaupun Al-Quran Dibakar semua Ada penghafal Al-Quran Bisa tulis lagi Kan memori Gak bakal hilang Kalau yang ditulis Itu masih bisa Lenyap gitu loh Kalau cuman Hanya mengandalkan Tulisan tangan Gini ya Di kertas gitu Ya kan Kitab suci mana Yang 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 bisa Seperti Al-Quran Walaupun Udah dimusnahin pun Pasti bisa dibikin lagi Kenapa? Karena banyak yang Mengingat Dan dihafal gitu loh Hanya Al-Quran Yang bisa dihafal Sekarang ada gak Kitab suci lain Yang bisa dihafal Coba aja Semua yang punya Bible Bisa hafal gak? Isi Bible Boro-boro gitu Saya aja dulu Gak hafal-hafal Isi Bible Walaupun tulisannya Bahasa Indonesia gitu kan Nah sedangkan Al-Quran aja Original text Coba bahasa Arab Coba Kenapa banyak yang bisa hafal Itu kan amazing gitu Kalau bukan Gendak Allah itu Gak mungkin terjadi Gitu kan Bahasa Arab Dan itu Allah itu sudah mengunci Bahasa Kenapa harus bahasa Arab Karena Sesuai dengan Pada jamaah itu Kan Nabi Muhammad kan Di Arab Jadi harus sesuai dengan Bahasa Bahasa lidahnya Bangsa Arab Gitu kan Karena Nabi Muhammad Keturunan Arab Gitu kan Gak mungkin juga Nabi Muhammad Orang Arab Dikasih bahasa Inggris Ya kan Gak bisa lah Nabi Muhammad Bisanya bahasa Arab Ya pakai bahasa Arab Dan juga Sudah dikunci Karena Original text Kan ada orang-orang Selain non-Muslim Orang non-Muslim Bilang gini katanya Orang Islam juga itu Terjemahan kok Kitab sucinya Al-Quran ada terjemahan Ya kan Berarti terjemahan juga Ya bukan Yang disebut Al-Quran itu kan Original text Ya kan Bahasa Arabnya Kalau terjemahannya Itu bukan Al-Quran Al-Quran itu ya Ya itu ya Bahasa Arabnya itu Baru disebutnya Al-Quran Kalau terjemahan itu Hanya untuk membantu Kita memahami Isi dari Al-Quran Gitu loh Nah kalau Kitabnya umat Itu RT16 Itu kan mereka kan Memang terjemahannya Ya kan dari awal Kenapa gak pakai Bahasa Ibraninya Bahasa Yunaninya Pakai terjemahan Terjemahan LAI Gitu kan Udah gitu Mending sesuai dengan Original textnya Gak sesuai pula Nah kalau Al-Quran Apakah pernah Diterjemah Apa Direvisi Ya kan Kan gak pernah Kalau mereka Terjemahannya direvisi Revisi lagi Revisi lagi Saya berpikirnya Begini Kok kitab suci direvisi Emangnya buku pelajaran Sekolah gitu Kalau buku pelajaran Sekolah mah direvisi Kitab suci kan Firman dari Allah Masa dari sang pencipta Masa direvisi Sedangkan Al-Quran Al-Quran aja kan Gak pernah direvisi Karena memang kan Original text Mungkin bisa direvisi Allah sendiri aja Udah menantang Coba buat satu surah Misalnya bisa gak Itu kan Kalau dia mau revisi Berarti dia Mengotak-atik Isi kitab suci kan Ya kan Dirubah-rubah Itu namanya revisi Gak boleh Kitab suci itu Gak boleh begitu Karena firman Tuhan Pasti dijaga Sama Allah Gak boleh Ada manusia yang Campur tangan Kenapa kitab-kitab sebelumnya Itu Allah gak jaga Karena memang Allah tuh ingin Al-Quran ini Sebagai Kitab suci terakhir Penutup sampai Akhir jaman Jadi bener-bener Allah jaga Demikian pula Dengan Nabi Muhammad S.A.W. Kan Nabi terakhir Nabi yang paling mulia Nabi yang paling Sukses Menjalankan misinya Nabi Muhammad S.A.W. Kalau Nabi Isa tuh Sebenernya Gak sukses ya Kenapa gak suksesnya Karena Buktinya kan Banyak itu Orang-orang yang Menuhankan Nabi Isa Sedangkan kan Nabi Isa Keinginannya gak mau Disembah-sembah Gak mau dijadikan Tuhan Berarti misinya Sebenernya gak sukses juga Yang sukses ya Cuma Nabi Muhammad Nabi Muhammad S.A.W. Menjalankan apa yang Allah perintahkan 100% Gitu lah Sesuai gitu Jadi gak ada yang Menuhankan Nabi Muhammad Ya kan Semuanya tuh Apa yang Allah sampaikan Kepada Nabi Muhammad Allah sampaikan lagi Kepada umatnya Gitu kan Kayak masalah Ibadah Sholat Sampai Nabi Muhammad Apa Waktu Israq Nihirat kan Menghadap kepada Allah Ya kan Untuk memberikan Sholat itu Harus berapa kali sih Dalam sehari Gitu kan Nah itu kan Jadi bener-bener Nabi Muhammad itu Menyampaikan Apa yang Allah perintahkan Allah perintahkan Suruh sholat Lima kali Ya udah Nah itu yang Nabi Muhammad Berikan Kepada umatnya Seperti itu Gitu Sesuai Jadi yang paling berhasil Itu cuma Nabi Muhammad Menjalankan Visi dan misinya Sebagai Rasulullah Gitu lah Seperti itu Jadi memang Inilah bukti Apa bahwa Al-Quran itu Memang Mujizat Allah ya Dijaga sampai Yomun Kiyama Bahkan Mu'alaf-mu'alaf yang Masuk Muslim itu Karena Mempelajari Al-Quran Karena memang Ayat yang pertama Diterungkan itu Ikroh Bacalah Kemudian ada Ayat lagi Apalah Tafilun Apalah Tata Fakarun Apalah Tafilun Gunakan Akalnya Mungkin Apalah Tata Fakarun Gunakan Pikirannya Seperti itu Masya Allah Baik Pada saat Masuk Islam Saat Baru Bersahat Itu Sembunyi-sembunyi Atau Orang tua Tau Enggak Saya itu Kabur dari rumah Kalau orang tua Tau Bahaya itu Orang saya Kabur dari rumah Saya teru Keserang itu Kan saya Kabur dari rumah Nah jadi Setelah saya Sudah bersahadat Terus Akhirnya Baru saya pulang Kayak Kakak saya Juga kan Yang nomor dua Juga kan Muslim Kakak saya Yang nomor dua Itu Karena Kebetulan Dia itu Menikah Dengan seorang Perempuan Muslimah Gitu Jadinya dia Dia juga gitu Nggak ngomong-ngomong Dia juga Pergi gitu kan Nggak pulang-pulang Mama saya Teleponin Akhirnya Pas pulang itu Diteleponin gitu Bukan pas pulang Diteleponin Dia bilang Dia udah married Katanya Dia udah jadi Muslim Sekarang KTP-nya juga Udah jadi Islam Mama saya Udah pulang aja Mama nggak marah Kata dia Ya enggak lah Mau marah gimana Orang udah terjadi Gitu kan Udah nikah Udah masuk Islam Mau marah gimana Gitu Yang penting pulang Gitu Karena dia mungkin Anak kesayangan Mama saya juga kan Kalau saya mah Bukan anak kesayangan Mama saya Kalau orang Chinese Itu kan lebih sayang Anak laki-laki Daripada anak perempuan Jadi saya mah Sebenarnya sih Kalau papa saya masih hidup Saya Apa saya tuh Lebih sayangnya ke saya Gitu loh Daripada ke anak Cowok Kalau mama saya Lebih sayangnya ke anak Laki gitu Cuman papa saya Udah meninggal waktu saya Jadi muslimah Jadi Ya gitu Mama saya juga sempat marah-marah Juga sih Pas saya pulang Terus saya pakai kerudung Juga dia Ngapain sih lo Pakai-pakai tudung Gitu kan Dia bilangnya tudung Kerudung itu tudung Bilang ya kenapa Memang Nggak usah lo Jadi aneh Tau nggak sih lo Keliatannya Maksudnya Gue kan orang Cina Maksudnya gue anak Gue pakai kerudung Kali gitu kan Mungkin gitu Pemikirannya Ya saya mau pakai-pakai aja Gitu Sampai sekarang pun juga dia masih Kayaknya Kalau terakhir-terakhir aja nih Belum lama ini kan Saya bantuin mama saya ya Mama saya jualan makanan Itu ditomang Saya bantuin dia Saya kerja gitu Sama dia Nah kalau Kemarin-kemarin Memang saya sholat Duhur saya tuh Di rumah mama saya Karena kan Selesai jualan itu kan Sekitar jam 2 Jam 2 lewat lah Saya udah sampai rumah tuh Jadi saya sholatnya Di rumah mama saya Jadi udah Udah mau mepet ke asar itu Sholat duhur saya tuh Nah tapi Sekarang kan sholat asarnya Makin maju ya Jadi saya sampai rumah tuh Udah mau sholat asar kan Saya bilang Waduh Saya kayaknya gak bisa Begini terus nih Masa sholat duhur saya Udah mau deket asar Kalau jam 2 lewat Berarti apalagi asar sekarang Jam 3 kurang aja Udah asar ya kan Saya harus sholat di masjid nih Nah saya sholat di masjid Di deket tempat mama saya jualan Kan ada masjid Saya sholat di situ Eh mama saya ngocel lagi Memang cewek ada yang sholat di masjid Perasaan setau gue cowok Kalau hari jumat Nah cowok-mengcewek juga Memang sholat Harus di masjid Saya bilang Emangnya harus cowok aja Saya bilang Kalau sholat di jumat itu Memang cowok mah wajib Sholat di jumat Ah enggak Setau gue Cewek Mana ada yang sholat di masjid Kata siapa Udah lah Lagi kerja mah Gak usah sholat-sholat Dia kayaknya Keberatan gitu Lihat saya Kalau jam 12 kurang tuh Masjid gitu kan Dia kayaknya keberatan gitu Cuman Saya bilang Ya biarin lah Emang sholat berapa lama sih Emang satu jam Saya bilang Paling juga berapa menit Terus udah dia diem aja Sekarang mah Kalau udah waktunya Udah azan Saya tinggal aja ke masjid Saya bilang Mau ke masjid dulu Sholat gitu Ya udah Saya kan Kebetulan anak saya Juga bantuin di mama saya kan Jadi saya bilang aja ke anak saya Saya bilang Mami mau ke masjid dulu ya Gitu Jadi biarin anak saya Yang bantuin Kan disitu kan Pegawai mama saya Ada tiga Anak saya Saya sama ada pegawai cowok Satu lagi Jadi saya Kalau saya ke masjid kan Masih ada mereka berdua Gitu loh Yang bisa bantuin Jadi saya Petip pesen aja ke anak saya Saya mau ke masjid dulu ya Anak saya juga masih kafir Dia tuh Saya kasih tau Iya Saya ajarin Tentang islam Dikit-dikit Saya kasih tau sih Saya bilang gitu Cuman dia Ah agama itu kan Privacy Kata dia Ya udah lah Cuman masih suka Saya kasihin video-video Kalau ada Kan saya suka Saya jadiin status Di WA tuh Kayak video Ustadz Hadi Hidayat Gitu ya Saya jadiin status Dia suka liat Gitu Saya suka kasih tau Umur berapa? Udah gede Udah 19 tahun Cowok Yang ikut sama saya Itu yang nomor 2 19 tahun Cuman dia sempet ngomong gini Aku kalau dapet cewek orang islam Aku mau masuk islam Gitu ngomongnya Sekarang dia bilang Lagi punya pacar orang islam Kata ya Cewek aku tuh pake kerudung loh Kata nya gitu Terus kok mamahnya kasih Dia pacaran sama kamu Mungkin mamahnya pikir Kamu cuma berteman-teman aja kali ya Sama anaknya Saya bilang gitu kan Iya mamahnya dia juga kayak mami Tau pake bajunya Begitu pake kerudung Katanya Mamahnya Pacarnya yang sekarang ini Kata dia Saya bilang Terus dia pernah ngomong gini ya Aku mau Kalau aku dapet Pacar orang islam Aku mau masuk islam Ketanya gitu Kalau aku jadi nikah sama dia Kalau aku jadi nikah sama dia Ya Kamu harus masuk islam Saya bilang kan Gak boleh orang islam Nikah sama yang selain islam Saya gituin dia kan Ya iya gak apa-apa Kata dia gitu Kalau aku jadi nikah sama dia Maksudnya dia masuk islam Gitu Dia sih ngomongnya begitu Cuman ya Kalau ngomong sama saya Orang islam Perempuan islam tuh Pake kerudung Ya cantik ya Cantik-cantik loh Itu perempuan orang islam Tuh pake kerudung Saya giniin aja Ya memang kodratnya perempuan itu Harus pake kerudung Saya bilang gitu Terus dia bilang Iya loh bener loh Cantik loh Perempuan kalau berkerudung Dia ngomong gitu Saya dikit-dikit Udah kasih tau dia Tentang islam juga sih Saya bilang Kalau di islam tuh Tau gak fit Kamu di agama kamu tuh Diajarin gak tentang Malaikat-malaikat Kalau di islam Ada malaikat tuh Ada 10 tau gak Kamu tau gak Malaikat ada 10 Ada nama-namanya Saya kasih tau aja dia kan Malaikat Jibril Tugasnya ngapain Saya kasih tau dia Malaikat Mikael Yang memberikan riski Menurunkan riski Malaikat Mikael Saya kasih tau dia Dia dengerin aja Kayak saya kasih tau Dikit-dikit aja Tentang islam gitu Seperti apa gitu Dia sih Gak komen apa-apa sih Mudah-mudahan aja Dapet hidayah dia ya Amin Iya mudah-mudahan Dapet hidayah gitu Kalau saya sih doainnya Begitu Anak sayang cewek Juga sama Ngomongnya dulu gini Aku nanti Kalau udah lulus SMA Aku mau masuk islam Katanya Loh Aku nunggu udah lulus SMA Ya kan aku Kalau udah lulus SMA Aku udah kerja kan Aku masuk islam Ya nanti kalau papi Misalkan marah Ya aku pergi aja Dari rumah Gitu Dia mikirnya Kalau dia sekarang Masuk islam Dia Ntar gimana sekolahnya Kan papinya yang nanggung Gitu kan Dia gak dapet uang jajan dong Gak dapet Gak ada yang biayain sekolah Kalau udah lulus SMA Kalau udah lulus SMA Kan udah bebas Gitu kan Masuk islam Ya kalau diusir Tinggal pergi Gitu kan Maksudnya kan Dia masih ada rasa takut Sama papinya Gitu Karena kan tinggalnya Sama papinya Jadi Aku kalau udah lulus SMA Aku baru mau masuk islam Loh Oh gitu ya Nanti kalau Gak boleh nunda-nunda Saya bilang Kalau misalkan nanti kamu Gak ada Gimana Kan kita gak tau Umur orang sampai kapan Oh enggak Pokoknya aku nanti aja Kalau aku udah lulus SMA Ngomongnya emang begitu Tapi gak tau lah Siapa tau ya Belum lulus SMA Juga udah dapeti daya Ya kan Terus Selama Sejak Memeluk islam itu Apa gak sih Ujian terberat Menurut saya Ujian apa Ujian terberat Ujian paling berat Ujian hidup lah Oh Ya Saya sih Dalam hal ekonomi ya Terus terang ya Kalau dalam Hal lain sih Enggak lah Menurut saya sih Dalam hal ekonomi Itu paling terberat Gitu Karena Ya itu Saya kan Harus benar-benar Mandiri gitu Kan Tau sendiri Orang tua saya Juga udah gak mau Support saya Gitu kan Sampai saya tuh Udah Benar-benar Kesulitan ekonomi lah Gitu ya Malah waktu itu Pas saya kan Waktu itu udah Pas saya bersahadat Terus kan Saya kan harus mandiri Gitu kan Harus cari duit sendiri Saya sempat sampai Mau jadi TKW Waktu itu Cuman gak jadi Gitu kan Saya bingung Karena saya kan Udah lumayan berumur Kan saya Waktu itu kan Mau kerja juga kan Perusahaan Perusahaan Mana ada yang mau pakai Kalau maksimal kan Umur 35 tahun kan Kalau perempuan Saya susah cari kerja juga Gitu Akhirnya Ya gitu lah Sampai saya Ngontrak juga ya Pokoknya memprihatinkan lah Pokoknya secara ekonomi Akhirnya Setelah udah berapa lama Mungkin mama saya Gak tega juga kali ya Lihat saya gitu kan Sampai saya minjem duit Kemana-mana juga itu Buat Buat Menyambung hidup lah Istilah kata Karena saya gak kerja Gitu kan Akhirnya saya satu-satunya jalan Saya harus minta tolong Mama saya juga Gitu kan Mama saya mungkin Kasian dua kali Lihat saya ya Sampai mau jadi TKW Segala kan Sampai di penampungan TKW Gitu kan Anak gue Masa mau jadi TKW Kali gitu kan Sedangkan dia aja kan Punya usaha sendiri Kan dia jualan makanan Gitu Akhirnya udah lu Bantuin mama aja sini Gitu Mungkin dia kasian juga Mas saya Ya begitulah Secara ekonomi aja sih Kalau menurut saya Ujiannya ya Tapi saya Tetap aja Saya mah selalu berpikirnya Ya ini Mungkin takdir saya Kali harus begini Gitu kan Saya gak Memang saya gak Gak muluk-muluk Masuk Islam Kan ada yang bilang Wah dia masuk Islam Karena dia Mau karena Dapet materi lah Apa lah Buktinya saya Enggak kok Memang saya masuk Islam Itu saya dikasih duit Gitu Kan beda sama yang Yang lain gitu Yang dari umat sebelah Nah Suruh masuk agamanya Ntar diiming-imingi Dikasih apa Dikasih apa Saya mah gak ada Yang nging-imingin saya Malah justru saya Secara ekonomi Saya harus berjuang Menjadi mu'alaf itu Bukannya berarti Dia bebas dari masalah Jadi seorang muslim Juga bukan berarti Dia bebas dari masalah Justru itu bagian Itu bagian dari ujian iman Gitu loh Kalau menurut saya Jadi bagaimana Kita bisa bilang Kita itu beriman Kalau kita itu Imannya gak di uji Itu tuh bohong Gitu loh Allah sendiri kan Saya pernah baca ya Di Al-Quran Cuma saya lupa ayatnya Jadi bagaimana Kamu bisa mengatakan Kamu beriman Tanpa kamu tuh Harus mengalami ujian dulu Gitu Justru Itulah perlunya ujian Untuk membuktikan Kepada Allah Kalau Ini loh Saya tuh beriman Gitu loh Saya tuh beriman Ini bukti dari iman saya Jadi kita harus Berjuang Untuk memperjuangkan iman Kita harus berjuang Memang gak mudah Tapi itu Sebagai suatu Wujud Bukti Keimanan kita Kepada Allah Kayak seduluh kan Nabi Ayub Juga kan gitu kan Sampai harus mengalami Berbagai macam ujian Dalam kehidupannya Harus Kena penyakit lepra Sampai Semua hartanya Hilang Gitu kan Anaknya meninggal Tapi apakah Nabi Ayub Terus lurtat Gitu kan Enggak Nah itu bagian dari Iman gitu loh Kita ini Mengalami ujian Gak seberat Nabi Ayub loh Nabi Ayub tuh Menurut saya Udah paling Waktu saya Waktu saya jadi Seorang SSI aja Saya baca kisah Nabi Ayub kan juga ada ya Di Bibel ya Nabi Ayub Saya sampai Membayangkannya gitu Kayaknya sampai sedih Gitu ya Allah Coba kalau saya jadi Nabi Ayub Bagaimana perasaan saya Gitu kan Sampai kena penyakit Digaruk-garukin Pake beling Gitu kan Sampai berdara-dara Bagaimana gitu Perasaannya Udah begitu aja Masih setia gitu Sama Allah Gak mau mengutuki Allah gitu Karena Waktu istrinya aja Bilang Kalau di Bibel ya Ini kisah dari Bibel Yang saya baca Istrinya kan Sampai bilang ke Nabi Ayub gini Katanya Engkau udah kayak gitu aja Masih mau Menyembah kepada Allahmu gitu Pada Allah gitu kan Mereka nyebutnya kan Allah Kalau di Bibel Katanya matilah gitu kan Kutukilah Allahmu Dan matilah Istrinya sampai ngomong gitu Kalau saya baca di Bibel ya Tapi Nabi Ayub Bilangnya apa Katanya Engkau berbicara seperti perempuan gila Katanya Masa kita mau menerima sesuatu yang baik Tapi gak mau menerima sesuatu yang buruk Dari Allah Katanya gitu Berarti kan Nabi Ayub masih berpikir Ini Allah yang bikin dia tuh begini gitu Tapi dia gak mau nyalahin Allah gitu Tapi Nabi Ayub gak mengutuki Allah Masih tetap setia gitu Sama Allah Masih tetap Menyembah Allah Makanya kan Allah ganti kan Semuanya berkali-kali lipat Karena iman dari Nabi Ayub itu gitu loh Karena membuktikan Perbuatan dia tuh Membuktikan imannya Tetap setia Walaupun Keadaannya Karena kan fitnahnya dari iblis kan Oh Ayub bisa setia Karena Allah selalu menjaga dia Allah selalu melindungi dia Coba Allah ambil semua harta dia Apakah Ayub masih mau setia Nah itu buktinya masih setia kan Walaupun Semua hartanya diambil Dikasih penyakit Anaknya gak ada Masih tetap setia Berarti kan Fitnahan iblis itu kan Salah gitu loh Gak terbukti ya kan Buktinya itu Ada yang ngomong lagi Oh ya dia jelas aja Dia nabi Katanya dia pasti setia Ya bukan soal gitu Walaupun nabi kan dia manusia juga Ya kan Kita harus mengikuti teladan nabi kan Bukan hanya karena beliau itu nabi Terus beliau itu bisa setia Nah kita juga Kalau mau setia bisa kok Itu sama-sama manusia Ya kan Memang sih keimanan nabi Mungkin lebih kuat Daripada kita gitu kan Yang bukan nabi Tapi kan Ya kita harus mengikuti teladan dari Nabi Seperti teladan nabi Muhammad Salam Nabi-nabi yang lain lah Nabi Yunus Banyak lah kan Kisah-kisah nabi itu Yang setia gitu kan Walaupun kayak nabi Ibrahim yang dibakar Itu kan Dibakar sampai dibakar Di api aja Sampai Tetap Maksudnya masih setia Sampai berdoa kepada Allah Ya kan Sampai Allah bilang Apinya jadi dingin Ya dingin gitu Karena Allah tuh Pasti akan melindungi Umatnya tuh yang setia Walaupun sampai titik darah Penghabisan gitu Ibaratnya sama sampai Tarokannya nyawa pun Kalau setia Ya pasti Allah menjamin Gitu loh Gak perlu ada rasa Gentar gitu kan Manusia itu kan Bisa membunuh Jiwa Apa Membunuh raga Tapi gak bisa membunuh roh Gitu loh Kan roh itu miliknya Allah Walaupun kita dimatikan Sama manusia Allah bisa bangkitin lagi kok Gitu kan Ibaratnya kan gitu Seperti itu sih Masa Allah Luar biasa Pengetahuan tentang Islam juga Luar biasa sekali ini Masa Allah Terus ini mungkin Waktunya udah Menjelang Mahrib mungkin singkat-singkat Sekarang udah jam berapa Di sini 5.13 Oh Ini masih Oh sama kok 5.13 Sama Sama ya Kemudian Pertanyaan berikutnya Pada saat Ikrar saat itu Apa sih yang Ubi rasakan Pada saat apa Ecak Pada saat Pada saat Ikrar Pada saat ikrar Dituntun Perasaan Ubi itu Seperti apa Ya lega lah Maksudnya lega Terus kayaknya Langtung Pak Ustadznya Ngeliat saya tuh langsung Katanya Tuh liat katanya Pakai kerudung Katanya auranya tuh Langsung kelihatan Kata Aura apa Pak Ustadz Ya auranya tuh Berbeda Katanya kalau pakai kerudung Sama gak pakai kerudung Katanya Oh gitu ya Saya bilang Iya katanya Apalagi udah bersahadat Gitu kan Kayaknya tuh Udah kena air wudu lah Gitu ya Langsung auranya tuh Udah berbeda Gitu Kayaknya tuh Pokoknya gitulah Kan orang-orang yang melihat Gitu kan Saya kan juga gak bisa ngeliat Karena saya gak ngaca Juga saya gak tau Mereka Pak Ustadznya ngomong gitu Katanya Maksudnya Beda katanya Kalau orang yang Udah bersahadat Udah berkerudung Tuh beda auranya Katanya Karena udah kena air wudu Kata gitu kan Saya bilang Ya Alhamdulillah lah Saya bilang Ya semoga tetap Istiqomah Itu Pak Ustadz itu Masih tetap Ini sih Setelah saya udah Bersahadat berapa lama Masih tetap komunikasi Gitu Maksudnya Maksudnya masih tetap Memberi nasehat Gitu Jangan-jangan Gitu Maksudnya Ya karena beliau kan Punya pendok pesantren Juga kan Jadi Ya gitu lah Mungkin ya Turut mendoakan Saya juga lah Pastinya Gitu kan Karena kan yang Mensyahadatkan saya Kan beliau kan Gitu Jadi dia berharap Ya saya Tetap istiqomah Gitu kan Jadi Ya karena Saya juga gini ya Jadi saya tuh Memang mungkin dari kecil Orangnya termasuk Religius sih Jadi Kalau saya berdoa gitu Kayaknya saya Kalau ini berdoa itu Benar-benar Berharap gitu Doa saya tuh Dikabulin gitu Dan Alhamdulillah Saya sejak jadi muslimah sih Ketika saya punya masalah ya Jadi saya tuh Benar-benar berdoa Salat tahajud Ya Alhamdulillah Doa saya dikabulin gitu loh Iya Memang kayak kita tuh harus Harus yang penting tuh Harus dengan iman gitu Kita beriman Kalau doanya tuh Pasti Allah dengar Allah kabulin Itu benar-benar dikabulin Gitu sama Allah Harus benar-benar Ikhtiar juga ya Jangan cuma beriman aja Harus ikhtiar Salat Salat tahajud Terus benar-benar Memohon sama Allah Minta petunjuk Jalan keluar Alhamdulillah sih Masalah saya Waktu itu saya sempat Ada masalah yang lumayan berat gitu Ya saya tiap malam Salat tahajud Gitu ya Allah Saya Alhamdulillah Dikasih jalan keluar gitu loh Doa saya tuh Banyak yang dikabulin Maksudnya Ya jadi saya Dari situ saya semakin Yakin gitu ya Maksudnya Ya memang Setiap doa itu Kalau yang didoakan Dengan iman Itu pasti akan Allah kabulin gitu loh Jadi ya Gak pernah Gimana ya Saya juga Saya juga baru tahu ya Sejak saya masuk Islam tuh Setiap perbuatan kita Amalan-amalan kita Sekecil apapun itu Allah tuh pasti Kasih pahalanya sendiri Gitu loh Gak ada yang sia-sia gitu Jadi Amalan itu tuh Bukan hanya sekedar Perbuatannya Dari perkataan Juga bisa Amalan baik itu kan Dari perkataan juga bisa Kayak kita menasihati orang Ngajak orang sholat aja Itu udah Ada pahalanya sendiri Saya berpikir Dalam Islam ini Pahalanya ini Sangat royal Gitu loh Diberikan gitu kan Bukan hanya kita Menolong orang aja Ngasih orang duit aja Baru dapet pahala Kita nolong orang nih Bawain barang Bawaan dia Bantuin aja Itu udah ada pahalanya sendiri Gitu loh Sekecil apapun Amalan baik kita itu Sama Allah tuh dihargai Gitu Ada pahalanya sendiri Jadi Saya tuh sangat bersyukur Gitu ya Menjadi Menjadi umat dari Nabi Muhammad Salallahu wa salam Bahkan saya Pengen gitu Bisa baca si roh nabawiyah Gitu Kisah-kisah tentang Para nabi Perjuangan nabi Muhammad Gitu kan Karena saya begitu Mendengar kisahnya Baru kecil aja Saya denger kisah nabi Muhammad Pas Sakaratul Maut Itu aja Masih mengingat umatnya Gitu kan Ya umati Ya umati Gitu Umatku nih gimana Gitu Saya tuh merasa Ya Allah gitu Kayaknya Saya tuh beruntung banget Jadi umat dari nabi Muhammad Gitu loh Ya kan nabi Muhammad Begitu menyayangi umatnya Gitu kan Sampai Pada saat Detik-detik terakhir Hidupnya aja Mesti mengingat Umatku bagaimana Gitu Kalau aku tuh udah gak ada Gitu Jadi masih tetap Mengingat umatnya terus Jadi Saya tuh Apa Semakin apa ya Semakin Mencintai Islam Gitu loh Jadi setelah saya Mengetahui Islam Itu seperti ini Ajarannya Jadi image sayang dulu Gitu Kalau dulu kan Saya berpikir Islam itu kan Negatifnya tuh Poligami Gitu kan Masalah poligami Tapi ternyata Gak ada keraguan Poligami itu Bukannya Kewajiban Tapi solusi Dan juga Poligami itu kan Justru dengan Dalam Islam Poligami itu dibatasi Ya kan Kalau dulu nabi-nabi itu kan Poligami bisa Punya ratusan istri Gitu kan Justru dalam Islam itu Malah dibatasi Dan Itu juga Kalau kita bisa bersikap adil Kalau gak bisa bersikap adil Cukup satu saja Kan Kalau Kalau umat sebelah Bacanya cuma sepotong ayat Gitu kan Cuman Tiga Empat Tiga Empat orang Saja Tapi kan belakangnya Gak dibaca ayatnya kan Ya seterusnya kan ada Kalau bisa Kalau tidak bisa bersikap adil Cukup satu saja Nah itu Baca sampai belakang Sampai selesai Gitu Jadi Allah itu Kalau misalkan Memberikan Apa Kayak Pahasalah poligami gitu Maksudnya ya Batasan itu kan Ada syaratnya Jadi boleh poligami Ada syaratnya Bukan senak-enak Oh boleh kawin Tiga orang Empat orang gitu kan Tapi dia gak menafkai istrinya Gak bisa bersikap adil Istri pertamanya Gak ngasih izin Terus dia Punya istri tiga empat Ya itu gak boleh Kan Itu berarti gak sesuai Dengan peraturan yang Allah berikan Ya kan Yang pertama kan harus bersikap adil Itu sudah gitu kan Harus ada izin juga Dari istrinya Boleh apa enggak Kan harus menjaga perasaan Istrinya juga dong Ya kan Dan gak bisa Seenak-enaknya gitulah Maksudnya ada syaratnya gitu Jadi bukannya Wajiban Tapi solusi aja gitu Dan itu gak diwajibkan Dari situ saya Baru tahu Setelah saya masuk Islam dulu Saya pikirkan Kok Islam kayak gitu sih Boleh punya istri tiga empat Pikiran saya gitu kan Jelek aja gitu loh Tapi setelah saya jadi Islam Saya baru tahu Oh ternyata begitu Gitu ya kan Bahkan Temen saya ada yang Membolehkan suaminya poligami Suaminya malah gak mau Kamu kalau mau poligami Silahkan gitu Dia malah Istri saya malah gak mau Saya suruh poligami Kenapa? Ya karena dia merasa Dia belum bisa bersikap adil Gitu loh Dia Dia tahu Kekurangan diri dia gitu Dia gak bisa bersikap adil Mendingan satu aja Daripada nanti ada yang Tersakiti gitu kan Misalkan punya istri dua Ya istri dua Tapi dia gak bisa Sikap bersikap adil Kan istrinya pasti Ada yang merasa tersakiti kan Gitu Saya mau nginjinin suaminya Poligami Dia malah gak mau Gitu kan lucu kan Orang-orang Kalau bilang Saya dulu waktu live Dikata-katain gini Oh mbak ini Katanya masuk Islam Udah siap ya Di poligami Kata gitu Saya bilang Belum tentu loh Semua laki-laki itu Mau poligami Ya kan Buktinya itu aja Dikasih izin poligami Dia gak mau cowoknya Ya bukan berarti Dia pikir Oh poligami enak nih Bisa punya istri dua Tiga empat gitu Bukan begitu Kalau laki-laki Yang istilahnya Mau mengikuti Syariat Islam Yang bijaksana Yang bisa mengerti Perasaan istrinya Dia pasti gak mau Malahan poligami Gitu loh Dia gak mau Karena dia merasa Dia belum tentu Bisa sanggup Bersikap adil Gitu Kan syaratnya Harus adil Bisa lah Bersikap adil Gitu kan Gitu Udah sih Jadi kepanjangan Gak apa-apa Sebenarnya Lima jam Gak masalah Lima jam Terbosong lagi Orang dengernya Ini kan Kita itu Di media dakwah itu Tujuannya Satu dakwah Kedua Kita kuasai nih Media sosial Hal-hal yang baik Hal-hal dakwah Untuk siar Jangan sampai Di media sosial Terutama di Youtube Itu dikuasai Hal-hal yang Sifatnya sia-sia Atau gak sia Seperti itu Jadi gak masalah Seperti itu Jadi terus Mengingatkan kita terus Untuk belajar Untuk ambil Bukti ada Ada hafalan gak Saya surat Al-Kafi Sebenarnya udah Mau hafal sih Cuman masih takut-takut Salah gitu Kan surat Al-Kafi Kan ayat Satu sampai Sepuluh Serat Seratus satu Sampai Seratus sepuluh ya Yang Sepuluh ayat pertama Sepuluh ayat terakhir gitu Betul Sebenarnya saya masih Takut-takut salah Gitu kan Kalau waktu itu Saya lagi niat saya Mau hafalin surat Al-Mulk Surat Al-Kafi Tuh Kalau Al-Mulk kan Dibacanya sebelum tidur Baca surat Al-Mulk Gitu Kalau Al-Kafi kan Tiap hari Jumat Gitu Saya lagi Ini sih Lagi pengen hafalin Biar bener-bener Hafal Soalnya kan Kalau Al-Quran Gak boleh sembarangan Nanti kalau ada yang salah Lupa satu Ayat aja kan Gak boleh Makanya saya Pengen Bener-bener Saya sempurnain dulu Gitu Cuman Kadang-kadang Kalau lagi Di jalan Saya suka ingat-ingat Surat Al-Kafi Cuman takutnya salah Gitu Kalau diomongin Maksudnya kalau Dilafalin Gitu Takut masih ada yang salah Takut lupa Gitu Makanya mendingan yang saya Udah yakin ingat aja Kalau Masih belum terlalu yakin Ingat sepenuhnya Kan mendingan gak usah Ya kan Nanti kalau sudah Hafal Surat Al-Kafi Hubungi saya Surat Al-Kafi Ih teman Tatuitnya takut salah Saya mah Tatuit itu loh Panjang pendeknya Kan Tajuit Tajuitnya kan Harus benar Maka itu Saya pengen belajar Ngaji itu Begitu Biar Ketika saya Ngaji itu Udah benar Tatuitnya Gitu loh Kemudian Mahkorigjul huruf Nah itu Ini harus dikuasai Jadi nanti Fasih Iya gitu Maunya begitu Cuman Ini belum ketemu Guru ngajinya ini Saya tuh pengen Kalau bisa belajar online Juga gak apa-apa lah Lewat zoom Kayak gitu Belajarnya Jadi ada yang ngajarin Saya pengennya gitu tuh Jadi Kayak Kemarin saya baru Dikajarin Cara Al-Fateha Gitu kan Terus kayak Melafalkan Basmalah Gitu yang benar Gitu Jadi Waktu itu baru Diajarin Al-Fateha aja sih Sama Pak Ustadnya Saya bilang nanti Coba Surat-surat yang lain Kayak Anas Gitu Jadi biar Tatuitnya yang benar Gimana Cara Ngajinya gitu Maksudnya Pelafalannya Gitu Tadinya saya bilang Udah Pak Ustad Dari Ikro 4 aja Aduh Mendingan Ini aja deh Daripada Ikro 4 Langsung aja Katanya Ntar saya benerin Kalau ada yang salah Gitu Panjang pendeknya Gitu Misalnya Surat kayak Anas Terus nanti Apa Al-Baqoro Waduh Al-Baqoro mah Kepanjangan Kali saya bilang Ya gak apa-apa Katanya kan Sedikit-sedikit Katanya berapa ayat Berapa ayat Dibenerin gitu Kalau ada yang salah Gitu kan Dalam menghafal Al-Quran itu Jangan khawatir Kita gak usah Buru-buru selesai Tapi Allah itu Menilai Umatnya itu Usahanya Niatnya Ya Usahanya Rutinitasnya Buat apa Kalau kita hafal Tapi tidak Perhatikan Jadi Orang belajar itu Pahalanya dua kali Dua kali lipat Seperti itu Jadi Kalau seandainya Kita meninggal Belum Hafal Hatam gitu ya Ya gak masalah Allah itu Menilainya Pada saat kita itu Belajar secara rutin Rutinitasnya itu Kontinu Jadi 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 yang Dimilai itu Kontinunya itu Jadi gak usah Kuat Cuman kalau kita baca Ayat-ayat Al-Quran Belum bener Tatswitnya gak apa-apa Gitu Misalkan saya lagi Baca Al-Quran Tatswitnya belum bener Gitu Gak apa-apa Kalau hafalan Bukan hafalan Lagi baca Baca Jadi kayak gini Tahapan Membaca Al-Quran itu Itu yang pertama Mahurijil huruf ya Mahurijil huruf Harus Betul Kemudian Kalau sudah Bisa pengucapan Mahurijil hurufnya Meningkat ke Tajwit Nanti Kalau sudah Tajwit Nanti Kita Artinya Kemudian Tafsirnya Seperti itu Terus Sampai kita hafal Betul Jadi Tahapannya itu Mugti Mahurijil huruf Kemudian sama Tajwit Itu Insya Allah Membacanya itu Fasih Insya Allah Pengucapannya itu Enak ditinggar Seperti itu Iya Maksudnya kan Gak ada yang Ngajarin saya Suami 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 saya juga Justru Masih pengen Belajar Dia juga Pengen belajar Tajwitnya Dia juga sama Ustaz di Sekitarnya Ustaz di Sekitarnya Saya Baru 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 Saya disini Kontrakan Jadi tiap pulang Kerja aja Pulang dari itu Kan saya dari rumah Mama saya tuh Malam Terus Sampai sini tuh Malam Malam Paling Lalu hari Sabtu Minggu Sore sih Udah Sampai rumah Hari Hari Saya lihat Bacanya 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 Cuman Masalahnya itu Tajwitnya itu Udah Bener atau Belum Jadi Yang masih Saya ragukan Itu bisa Sesuai dengan Makrojul huruf Apa namanya Makrojul huruf Makrojul huruf Kan kita Kalau beda Beda Lafalnya aja Artinya bisa beda Betul Betul Kayak macam Di Huruf-huruf Hijaiya Itu kan Hampir Ada kesamaan Bagi Orang Indonesia Umumnya ya Karena Pengucapannya Kita kan Biasa pakai Dialek Dialek Indonesia Jadi Kayak macam Sin Terus Sin Kemudian Suin Kan beda Kalau Mungkin Kalau di Fathah Mungkin Sedikit Berbeda Keliatannya Tapi kalau Di Kasro Akan Samar Kalau Kalau Ambil Sama Kalau Kita gak Tahu Apa Makrojul hurufnya Kayak macam Sin Dibaca Si Kemudian Sin Dibaca Si Kemudian Suin Dikasro Baik Untuk Mungkin Untuk Menyingkat Waktu Karena Memang Ini Mendekati Mahrib Kira-kira Harapan Ukti Kedepannya Seperti apa Harapan Saya Bisa Bisa Lancar Ngaji Ya Gitu Niat Saya Pengen Tetap Bisa Siar Di channel Saya Walaupun Saya Nganayangin Debat-debat Lagi Tapi Saya Pengen Tetap Bisa Berdakwah Gitu Pengen Karena Niat Saya Bikin Channel Itu Kan Memang Untuk Siar Ya Kan Dengan Menampilkan Kayak Mualaf-mualaf Kayak Gitu Ya Kalau Kedepannya Semoga Saya Bisa Tetap Terus Berdakwah Biar Bisa Saya Bisa Pinter Ngaji Bisa Lancar Ngaji Terus Saya Pengen Saya Ada Saya Ada Angan-angan Apa-apa Namanya Bukannya Angan-angan Cita-cita Saya Bercita-cita Sama Suami Saya Saya Bila Kalau Saya Punya Rumah Sendiri Nanti Saya Punya Rumah Saya Pengen Tanah Yang Ada Tanah Saya Bisa Bangun Masjid Batom Musola Setidaknya Bisa Untuk Tempat Anak-anak Belajar Ngaji Anak-anak Yatim Piatu Ada Guru Ngajinya Maksudnya Biar Mereka Bisa Dapat Pendidikan Agama Selain Pendidikan Formal Yang Belum Bisa Ngaji Untuk Ibu-ibunya Kayak Apa Saya Pengen Pokoknya Dalam Hal Keagamaan Cita-cita Saya Begitu Pengen Bangun Masjid Pengen Bangun Tempat Belajar Ngaji Untuk Anak-anak Yatim Kayak Gitu Baik Mungkin Terakhir Mungkin Pesan 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 Pemirsa Sahabat Muala TV Yang mungkin Sedang Mendengarkan Melihat Kira-kira Pesan 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 Untuk Pemirsa Sahabat Muala TV Yang Sudah Muslim Sejak Lahir Itu Seperti Apa Muslim Sejak Lahir Sebaiknya Men-support Untuk Para Muala Muala Maksudnya Memberikan Contoh Yang Baik Jadi Khususnya Muala Ini Yang masih Baru-baru Dia Masih Perlu Banyak Bimbingan Jadi Harus Memberikan Contoh Yang Baik Dalam Hal Akhlak Jadi Men-support Jangan Mengucilkan Atau Bagaimana Jangan Memberikan Contoh Yang Gak Baik Harus Ngajarin Banyak Ngajarin Istilahnya Membimbing Men-support Terus Harus Kan Kita Memberikan Kesaksian Itu Bukan Hanya Dengan Cara Berdakwa Aja Dengan Tingkah Laku Kita Kita Bisa Memberikan Kesaksian Kepada Orang-orang Yang Bukan Muslim Jadi Apalagi Kalau dari Lahir Enak Mereka Udah Dari Kecil Udah Terbiasa Dalam Hal Ibadah Justru Harus Memberikan Contoh Untuk Yang Masih Mu'alaf Jangan Malah Kebalikannya Yang Mu'alaf Yang Lebih Rajin Ibadahnya Daripada Yang Muslim Dari Lahir Kan Nanti Malah Jadi Orang Nilainya Kok Orang Islam Begitu Katanya Masih Gak Gak Pakai Kerudung Malah Solatnya Bolong Bolong Gitu Kan Ini Menilainya Udah Yang Jelek Jelek Aja Gitu Justru Kan Yang Muslim Dari Lahir Harus Memberikan Contoh Supaya Banyak Yang Mu'alaf Gitu Kan Memberikan Contoh Dalam Hal Ibadah Dalam Hal Tingkah Lakunya Gitu Memperbaikilah Gitu Ya Bukannya Saya So Sempurna Maksudnya Saya Justru Sangat Mengharapkan Sekali Yang Muslim Dari Lahir Itu Justru Memberikan Semangat Gitu Kepada Yang Mu'alaf Dengan Memberikan Contoh Yang Baik Gitu Seperti Itu Si Ini Disini Sudah Masuk Jadi Mungkin Itu saja Dulu Sebenarnya Masih Banyak Pertanyaan Yang Saya Mau Tanyakan Karena Ini Sudah Kita Sudai Dulu Terima kasih Banyak Sudah Mau Berbagi Dengan Kami Siap Semoga Ini Bermanfaat Untuk Saya Seperti Dan Untuk Pemirsa Sama Mualaf TV Yang Nanti Menyaksikan Tayangan Ini Baik Demikian Siap Sama-sama Baik Demikian Perbincangan Kami Pada Kali Ini Semoga Perbincangan Kali Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Bisa Mengambil Hibrohnya Ambil Hikmahnya Ambil Yang Positif Yang Baik-baik Semuanya Demikian Dan Apabila Kami Bukti Sifanah Dan Saya Pribadi Ada Kesalahan Ada Tutur Kata Yang Kurang Berkenan Mohon maaf Yang Sebesarnya Dan Apabila Ada Benarnya Itu Semata-mata Datangnya Dari Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Uti Sama-sama Sama-sama